Saya pernah menjadi pengusaha dari UMKM Omset saya cuma 60 juta Bekerja dari daerah, dari kecematan, dari kabupaten Habis itu masuk di provinsi baru masuk ke pusat Satu kunci keberhasilan bagi UMKM Jangan gampang menyerah Dan kerja terus kalau gagal Pengusaha yang hebat itu pengusaha yang dari bawah Naik, jatuh, bangkit lagi Jadi jurnalnya jatuh bangun Itulah UMKM yang handap Tetapi Bapak Ibu semua UMKM tidak bisa kita biarkan sendiri Bahwa Presiden dalam memerintahkan agar UMKM didorong Maka kami, Pak Menteri BUMN, Pak TPN sama saya Itu kolaborasi Saya adalah bagian membuat izinnya cepat Pak TPN adalah bagaimana men asistensi agar mereka punya packaging Kemudian rantai pasok ekonominya bisa ekspor Kemudian Pak Erik adalah bagaimana pembinaan dari modal kerjanya Tiga ini yang kami lakukan Dan dalam sejarah Indonesia sejak paska reformasi Belum ada tiga menteri yang kompak seperti kami tiga ini Untuk mengurus UMKM Baru kali ini Bapak Ibu semua Sekarang sudah parmasu fase baru Tidak bisa lagi kita membiarkan investasi besar Di kementerian investasi ini kan Orang mempersepsikan Selalu mengurus investasi yang besar-besar Perintah Bapak Presiden Jangan hanya mengurus investasi yang besar-besar Jangan hanya mengurus asing Jangan hanya mengurus konglomerat Tapi juga urus UMKM Itu perintah Bapak Presiden Karena itu Bapak Ibu semua Mulai tahun 2020 Setiap investasi yang masuk ke daerah Wajib hukumnya Untuk bekerjasama Dengan pengusaha daerah Dan UMKM daerah Bukan lagi bekerjasama Dengan pengusaha yang ada di Jakarta terus Contoh di Gresik Ada pembangunan smelter Freeport Kemarin Ibu Gubernur Sudah ngomong sama saya Sama Pak Heri Sama Dirut Freeport Jadi kami sudah membuat kebijakan Untuk kontraktor lokalnya Harus memakai pengusaha Gresik Yang ada di Surabaya Tidak boleh Karena kalau tidak yang kaya Lu lagi-lu lagi Kita pingin pemerintahan pembangunan Kita pingin orang daerah Untuk menjadi tuan di negeri sendiri Tidak boleh orang daerah Menjadi penonton Di balik kekayaan di daerahnya sendiri Itu Pak Bupati Jadi UMKM-nya Pakai dari sana Itu saya sudah bicara dengan Pak Tony Wenas Sudah kita sepakati Ini adalah berbagai contoh-contoh Yang bisa kita lakukan Kolaborasi ini sangat penting Di zaman dulu Kita masuk pada zaman Kompetisi Tapi di zaman sekarang Tidak bisa Kalau cuma kompetisi Kompetisi harus disertai Dengan kolaborasi Dan saya yakin Dan percaya Kalau kita kompak Bapak Ibu semua Maka pertumbuhan ekonomi nasional Kita ke depan Akan semakin baik Kenapa di dunia Pandemi COVID terjadi Pertumbuhan ekonomi yang lain Itu turun besar sekali Terutama beberapa negara di Eropa Di Indonesia Sejak kuartal ke-2 Pada 2021 Pertumbuhan ekonomi kita Tumbuh 7,07% Di kuartal ke-3 Ketika kita BPKM level 4 Kita masih tumbuh 3,5% Maka saya yakin Di kuartal ke-4 Insya Allah Kalau mampu kita kenalikan COVID Pertumbuhan ekonomi kita Insya Allah akan mencapai 5% Pada akhir 2021 Inilah mungkin beberapa hal Yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua Jadi tidak perlu berkecil hati Pak TPN akan menguncurkan Dengan 280 triliunnya Pak Eric juga akan membangun Kolaborasi rantai pasok Dengan BUMN dengan program Padinya Dan kami Selalu siap Untuk bagaimana Membuat izinnya lebih mudah Bapak Ibu semua Ketika saya ditelepon oleh Bupati Banyuwangi Istrinya Mas Anas Agar kalau bisa OSS Jangan memakai Email Tapi cukup pakai Nomor KTP Sekarang sudah pakai nomor KTP Untuk perorangan dan UMK Sekarang juga sudah pakai Handphone Jadi sudah bisa itu sekarang Jadi bisa sambil Cangkul atau sambil jualan Bisa Bapak Ibu semua Pakai Handphone untuk mengurus OSS Semua kita lakukan itu Karena keberpihakan pemerintah Untuk membangun UMKM Di seluruh perusahaan-perusahaan Dari Aceh sampai Papua Saya pikir hanya itu Yang perlu saya sampaikan Terima kasih Kuluruh namanya mohon maaf Pak Rektor Pak Wagup Luar biasa sekali Pak Bupati Ibu Bupati Pak Wali Ini sahabat-sahabat saya Masih anak muda Saya punya keyakinan ke depan Indonesia Kalau dibangun Dan pemimpinnya Anak-anak muda Atau orang yang mempunyai Pemikiran muda yang visioner Saya yakin Indonesia ke depan Akan menjadi sebuah negara Yang akan disegani Di seluruh dunia Terima kasih Kuluruh namanya mohon maaf Wabillahi Tauh bitul hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Terima kasih Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlin Lahadali Terima kasih